Di Bobol, Rohingya, Jenderal Bintang 2 Gram, skenario baru. Setelah Aceh menjadi zona merah untuk didarati, pengungsi Rohingya kini target pantai timur Sumatera Utara. Ratusan pengungsi berhasil mendarat di Kabupaten Deli Serdang. Ini menjadi pola baru. Pendaratan pengungsi Rohingya di Sumatera Utara. Pangdam Satu Bukit Barisan by Jen Muhammad Hassan mengatakan, ada 147 pengungsi Rohingya yang mendarat dengan kapal di pantai Mercusuar, Desa Kuala Besar, Kejambatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada Sabtu 30 Desember 2023, mereka terdiri dari 53 laki-laki dewasa, 39 wanita dewasa, 25 anak laki-laki, serta 30 anak perempuan. Yang mengatakan mereka datang di game pengungsi Rohingya di Bangladesh dan sudah berlayar selama 22 hari. Nakoda yang memimpin kapal ini 4 mil sebelum menerat meninggalkan kapal, pindah ke kapal lain. Punya khasan kepada suraminyus.com, Bigo, 31 Desember 2023. Selain itu, kapal dari yang membawa pengungsi Rohingya juga ditemukan logistik makanan segar yang diduga dikirim dari darat melalui perairan Indonesia. Kemudian hal ini menonjol lain yang ditemukan kartu NHCR. Tetapi ini identitasnya tanggal akhirnya sama dengan semua pengungsi. Ujar Hasan. Menurut kedatangan pengungsi ini merupakan cara baru. Hal ini lantaran sebelumnya, para pengungsi Rohingya sempat ditolak saat memasuki perairan Provinsi Aceh.